Salam para sahabat Beredion dimanapun Anda berada Salam dari Bukit Karmal, Santo Nabi Elia, Mageria, Momera Flores, NTT Selamat merayakan hari Minggu Advent yang ketiga Pada hari Minggu Advent yang ketiga ini yang dikenal sebagai Minggu Gaudete Kita diajak untuk bersuka cita bersama Karena peristiwa Natal Tuhan yang makin mendekat Inspirasi sabda pertama-tama datang dari Injil Yohanes Yang daripadanya kita berkenalan dengan Yohanes Pembaptis Dan dari mulut Yohanes Pembaptis kita akhirnya sampai dan mengenal tentang Mesias Beberapa imam dan orang-orang Lewi datang dari Yerusalem Dan menjumpai Yohanes mereka bertanya siapakah engkau Dan Yohanes mengakui dan tidak berdusta katanya Aku bukan Mesias dan mereka bertanya kepadanya Kalau begitu siapakah engkau Dan meminta Yohanes untuk memberikan penjelasan tentang dirinya Siapakah dirimu Dan Yohanes memberikan kesaksian ini Akulah suara orang yang berseru-seru di Padanggurun Nuruskanlah jalan Tuhan seperti yang difirmankan oleh Nabi Yesaya Dan mereka kemudian bertanya Jika engkau bukan Mesias mengapa engkau melakukan tindakan pembaptisan Atau membaptis orang-orang yang datang dan mendengarkan engkau Dan Yohanes menjawab mereka Aku membaptis dengan air Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak Dan pernyataan atau kalimat terakhir yang disampaikan oleh Yohanes pembaptis ini Adalah sebuah kesaksian tentang mulai terpenuhnya janji Mesianis Yesus Kristus telah hadir di tengah bangsa Israel pada waktu itu Kesaksian Yohanes ini juga menjadi jawaban pemungkas Buat pembentukan dan perjalanan iman kita Yang percaya akan Yesus Kristus Mesias Bahwa Yesus Kristus benar-benar Mesias Yang pernah hadir berkarya dan memenuhi harapan tentang kehadiran Mesias Dalam perjanjian lama dan membawa keberuntungan bagi semua bangsa Selain berkenalan dengan Yohanes pembaptis dan juga kesaksian Yohanes pembaptis Tentang Yesus Kristus Mesias Kita juga akhirnya berkenalan dengan jemaat di Thessalonica Melalui surat pertama Rasul Paulus Dan saya senang sekali, gembira sekali Merasa ditegukan, ditenangkan, didamaikan Melalui nasihat Rasul Paulus yang diperdengarkan pada hari ini Dan semoga para sahabatku juga merasakan hal yang sama Paulus adalah tokoh yang mendirikan jemaat di Thessalonica Salah satu ibu kota dari sebuah provinsi dalam kekaisaran Romawi Provinsi Makedonia Dan surat ini setidaknya ditulis di awal tahun 50 sesudah masih Dan penceritaan tentang jemaat di Thessalonica adalah penceritaan tentang Paulus yang mewartakan agama Kristen Kepada para pendengarnya disana dan membentuk sebuah kelompok kecil Yang juga melibatkan orang-orang bukan Yahudi Dan kelompok itu berkembang cukup baik Tetapi pada akhirnya oleh orang-orang Yahudi di sekitarnya Menjadi tidak nyaman karena kehadiran orang-orang bukan Yahudi Yang terkesan belajar tentang sejarah agama Yahudi Melalui kegiatan mereka dan aktivitas mereka Serta identitas mereka sebagai pengikut Kristus Dan membuat mereka melakukan persekusi Karena mereka merasa tidak suka Tidak senang Karena orang-orang Kristen melanjutkan tradisi-tradisi yang dihidupi Dan isi iman perjanjian lama yang diteruskan dalam perjanjian baru Sesudah Yesus Kristus wafat dan bangkit Dan karena itu Paulus memberikan nasihat-nasihat Kepada jemaat di Thessalonica Salah satu isi dari surat yang diperdengarkan ini Adalah yang terbaik menurut saya Bersuka citalah senantiasa Tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus Janganlah pandangkan roh Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna Dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita Ia yang memanggil kamu adalah setia Maka ia pun akan menggenang ini Sebuah penutup yang sangat bagus dalam pesan sabda pada hari ini Ia yang memanggil kamu adalah setia Maka ia pun akan menggenapinya Ia, Tuhan, akan menuntaskan karya pelayanan Keselamatan yang dijanjikannya Kepada setiap pribadi yang menyatakan diri sebagai murid Tuhan Semoga isi pesan sabda dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Thessalonica ini Menekukan dan membuatkan iman, harapan, dan cinta kita kepada Tuhan Tuhan berkati Selamat menikmati Selamat menikmati